Intro Map of Free Fire Dan sekarang kalau kita lihat untuk pesawatnya sendiri memang tidak terlalu tengah membelah mapnya But it's okay, karena apa? Sebagian besar tim sudah drop di areanya masing-masing Tapi ada satu knockdown yang sudah terjadi Satu orang yang menunggu diri selamatkan bahkan menyusah seorang nando Tiga orang ter-takedown, ter-knockdown Dan hanya menyisahkan seorang gita loka yang akan bertarung seorang diri melawan satu squad Tapi ternyata gak bisa berbuat banyak Ada satu tim akhirnya yang harus dipulangkan ke lobi Hanya dalam kurang dari 2 minit Kurang dari 20 detik bahkan Ini udah hancur lagi peperangannya juga tadi terjadi lagi-lagi di arah yang lain Udah kelihatan, bakal cuma diadu di area mil tentunya Satu orang mulai-mulai jatuh Dari arah join SD juga bakalan cukup sekarang Tapi sepertinya sudah mulai tumbang para pemain dari arah tim nomor 8 tadi Kalau gak salah ya Dan akhirnya ini tim nomor 7 Itu Joe NSC dan kawan-kawannya berhasil mendapatkan satu squad Tapi ternyata ini Pochinoc Dimana kita tahu Pochinoc itu tempat checkpoint ya Ini diturunin sama dua squad sekaligus AAP Binjai yang berhasil mengamankan tempat mereka di area Pochinoc dan sementara itu satu tim lagi Lagi berdekatan sama mereka di arah tim nomor 11 ya Betul Dan kalau melihat pagi-pagi sudah serame ini Pagi-pagi sudah sepadat ini Aji Sven Gak menutup kemungkinan bahwa Pochinoc sebentar lagi akan terjadi Pertempuran darah Cuman yang dijadikan pertanyaan adalah Kapan? Karena dari AAP Binjai sendiri sedang melakukan looting Dan itu adalah yang mereka butuhkan Karena apa? Ini untuk di fase early game Salah satu player sendiri Haya memiliki satu medkit Punya satu glue wall aja Untuk face-nya sendiri juga belum punya Mereka juga senjatanya ala kadarnya Sama juga dengan lawannya Cuman pindah ke observatory Ini lebih padat merayap lagi dibandingkan area Pochinoc Karena kenapa? Kalau tadi di Pochinoc kita melihat dua tim Di sini kita melihat tiga Dan dari tiga tim tersebut Sudah saling mendeteksi keberadaan lawannya masing-masing Dan mereka pun sudah melakukan setup Untuk di early fight observatory Menurut gue juga kurang worth it Karena kenapa observatory memang secara loot lumayan Tapi diisi dengan tiga tim yang saling tahan-menahan Ini bukan kabar baik untuk masuk di late game Terutama di mid game terlebih dahulu aja Sven Setuju banget Early game itu emang agak-agak necessary ya Kalau seandainya lu cuman serta merta Pengen dapetin lootingan yang banyak Terbuka lebar di beberapa tempat Di area bermuda yang bisa lu jadikan pilihan Untuk lootingan di early Apalagi ini kita berbicara 6 rounder doang gitu ya Dan juga skema poin yang seperti ini Itu memungkinkan banget untuk tim yang dapetin satu squad tuh udah kayak Sedikit lagi satu kill lagi tuh udah kayak setara lu Bergerak menjemput setengah buyah gitu ya Jadi harus dipertimbangin banget sih untuk masing-masing tim Makanya kalau lu perhatiin Satu persatu udah mulai coba menjauh dari arah officer Dan juga ini dari JRB Ya kan JRB atau JRB eSports Dia udah puas tadi sama satu squad yang berhasil diratain Around kurang dari 20 detik Dia langsung gerak ke arah Bima Sakti Dan itu menurut gue sebuah pergerakan yang cukup bijak Kenapa? Karena yaudah lu udah dapet satu squad Tinggal ngamanin diri aja main pasif Ya sudah ada satu checklist dari objektif yang perlu mereka lakukan Dan sekarang objektif mereka yang kedua adalah Gimana caranya mengamankan placement seperti yang udah jelasin sama Ajisven Dan hal tersebut sudah dilakukan Nah itu adalah satu urutan template sebenarnya ya Pertama kalau lu udah dapet secure point beberapa Silahkan cari placement point Tapi ngomongin selalu placement point Tampaknya dari AAP Binjai akan kedatangan tamu Mereka mendapatkan satu knock Jadi susul mungkin untuk knock berikutnya Ajisven Yes, CLBR atau Halibur is back Disini harus bertemu dengan teman-teman dari arah AAP Binjai Udah ada Yuda juga yang siap dengan snipernya Tapi tentunya Yuda harus berhati-hati Karena Chandra tadi sempat merasakan damage yang datang Dari arah depan dan juga Chandra Langsung meng-confirm eksekusi N Ke arah satu player yang di depannya tentunya Satu kill berhasil diamankan oleh AAP Binjai Dan akhirnya mulai coba dilakukan upaya pendekatan Semakin dekat Mulai dimajuin juga Mulai melakukan pelebaran sayap Bahkan ke sebelah kiri sambil mengecoh musuhnya Sementara musuhnya sendiri lebih memilih Untuk melarikan diri sejauh mungkin Tanpa bergerak mencari tahu lebih lanjut Apakah dari AAP Binjai atau musuhnya Itu coba mengejar atau tidak Dan ini agak sedikit berbahaya Untuk teman-teman dari Calabur is back Karena mereka bergerak ke area open field Dimana open field kita tahu bakalan minim banget Dari segi compound Dan itu tentunya tidak terlalu menguntungkan Betul Apalagi ditambah dengan adanya UAV Yang benar-benar ngasih tahu Exact location dari setiap member Ke dua pelat pihak tim Tapi bicara soal CLBR yang saat ini Kehilangan satu membernya Sedangkan dari AAP Binjai Masih utuh berempat Itu jadi satu keunggulan tersendiri Dan CLBR sudah menyadari hal tersebut Mereka tahu mereka kalah jumlah Jadi apa yang perlu mereka lakukan Mereka tarik mundur terlebih dahulu ditambah Resource mereka juga kurang Mereka tadi habis terusir juga dari drop zone mereka Jadi memang pilihan terbaik yang bisa mereka lakukan adalah Lari seperti Kapten Tsubasa Lari sekencang dan sejauh mungkin Lari sekencang dan sejauh mungkin Dan ini juga ada tim yang menurut gue melakukan Pergerakan cukup lebar dan juga jauh Dan gue rasa fine banget ketika mereka sadar Around 38 orang lagi yang tersisa Dan belum ada aksi lagi selanjutnya Yang mereka bisa lakukan Salah satunya adalah Cari resource atau lootingan sebanyak-banyaknya Sambil menunggu arah zona selanjutnya bergerak arah mana Karena kalau gue lihat dari arah zona satunya sendiri Ini udah mulai menentukan Kalau kemungkinan besarnya itu masih bakal cenderung Sekitaran Pochinok Sekitaran Clock Tower Bahkan Factory Itu potensinya masih sangat besar Dan sekarang dari arah JRB Sports Itu udah mulai bergerak Menggunakan vehicle yang emang Ini bakal jadi modal utama mereka banget Untuk mobilitas mereka Apalagi kita tahu juga Di round-round awal Biasanya teman-teman komunitas itu bermain cenderung lebih agresif ya Yap, untuk di early Bermain cenderung agresif Itu gue setuju banget Terbukti dengan adanya dua tim yang langsung drop Begitu aja ke lobby Gak sampai dua menit Dan sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal tim win Yang udah bawa vehicle terutama ini adalah motor cukup mengganggu Tapi minimal sangat cepat untuk mendeteksi setiap kompon-kompon yang dilewati Termasuk untuk checklist ke objek yang berikutnya Itu mengamankan kompon supaya mereka bisa masuk ke tiga perempat atau tengah circle lebih nyaman Tergantung strategi yang mau mereka gunakan yang mana Tapi beralih ke area factory Lagi dan lagi factory itu gak pernah sepi Factory itu gak pernah kosong Pasti ada satu tim yang bakal bertengker disana Dan itu adalah tim 12 dan juga tim 5 Yang dirasa-rasa punya checkpoint yang sama aja Sven Punya cekan yang sama bisa gue bilang menjadi sebuah warning sih harusnya Karena kalau seandainya mereka masih kayak ngasih badan gratisan di area open field Kayak contohnya tim 5 di depan tuh pastinya bakal coba ditatakin oleh temen-temen dari RGRB Sport Yang tadi puas di area observator yang dapetin satu squad Dan kalau udah kayak gini Mereka pang betul apa yang harus mereka lakukan Mereka coba amanin tower di arah jalan raya tentunya Karena di tower tersebut Lo mungkin kedeteksi sama musuh lo tapi agak susah untuk diras Kecuali dari arah JRB Sport yang ini gak punya awareness yang bagus Dan mereka kayak pas rasam keadaan itu mungkin bisa Tapi tentunya gak bakal dibiarin sama tim-tim yang lagi berdekatan disana Dan gue yakin betul ini bakal lebih dari sekedar 3 tim Bakal ada 4-5 tim harusnya nanti disini Harusnya tapi itu nanti karena sekarang di depan mata kita Yang udah jelas ada di factory 3 tim Dan sekarang tim nomor 5 sendiri mereka berada di luar factory Perlu menunggu yang lama Kalau perlu selama mungkin Mungkin sampai di next circle ya karena kenapa Yang paling mereka tahu adalah di factory itu pasti ada orang Karena tadi mereka udah ngerasain tembakan-tembakan kecil dari arah factory Kemudian yang kedua mereka belum tahu apakah itu cuma 1 tim Atau mungkin 2 tim atau 3 tim Jadi keputusan paling benar yang sudah mereka lakukan adalah Diam dulu itu udah satu checklist tapi melihat zona yang tipis-tipis udah mulai mengecil Aji Sven ini bakal masuk ke circle kedua Harusnya dari tim nomor 5 sendiri melihat posisi mereka cukup jauh dari tengah circle Mereka perlu menggunakan saat-saat seperti ini supaya mereka bisa menentukan pilihan Apa yang perlu mereka lakukan? Apa yang perlu mereka lakukan? Gue setuju banget menentukan pilihan apa yang harus mereka lakukan Dan based on zona yang seperti ini agak sulit kalau seandainya zonanya malah ke tengah Dan gue juga pernah nge-mention kalau danger tuh biasanya jadi clue untuk zona selanjutnya Tapi gak melulu seperti itu Karena dengan penumpukan yang ada bisa kita baca secara garis besarnya Zona selanjutnya itu bakal ada cenderung di area Pochinok dan juga factory WC itu udah bakal menjadi deadlock untuk setiap tim yang ada disana tinggal gimana nanti Zona ketiga, zona keempat berbicara Zona ketiga, zona keempat berbicara baru tuh Tiap tim yang ada disitu yang lagi numpuk Siapa yang mau nurunin ego untuk menyelamatkan diri lebih dulu Abigil Waduh tapi kalau misalnya kita bicara soal ego ya Gue gak melihat ada tendensi penurunan ego di dalam tengah-tengah circle ini sih Karena semuanya masih ngotot dengan komponnya mereka sendiri-sendiri Seperti tim AHP Binjai udah dapet satu rumah sebesar ini kan Bahkan mereka dapet dua rumah kecil lainnya udah anteng banget Mereka juga punya kendaraan dua pula Dua mobil kaleng biru yang sebenarnya secara speed gak terlalu bagus Tapi lumayan daripada gak ada sama sekali Kalau misalnya mereka ketemu Lambo pasti dituker Yes, yes, tapi kalau berbicara rumah labirin dari AHP Binjai Boleh gue bilang juga ini sebenarnya tempat yang bikin lo jadi agak-agak Ini agak-agak sedikit minim vision gitu ya Dan lo kalau udah minim vision tuh yang bisa lo lakukan adalah bermain mode defensive Bermain mode defensive tuh artinya adalah ketika lo gak bakalan ngebiarin musuh lo tuh mancing lo gitu Jadi biarin musuh lo yang kepancing sama game plan lo gitu Biar musuhnya yang ngeras Sementara lo mempersiapkan sesuatu kayak mungkin line-main kayak mungkin Gluol yang udah tahu harus lo taruh di tempat yang mana dan lo juga tahu harus cara nge-decoy Atau nge-strapnya seperti apa gitu Abigil Ini kurang lebih penjelasan lo mengajak supaya tim-tim ini melakukan full preparation Apa yang harus mereka lakukan sekitar dua sampai lima menit ke depan Karena dua menit awal sudah krusil apalagi untuk lima menit berikutnya yang akan masuk ke mid game dan udah berjalan ke late game malahan Tapi dari tim mantap kali yang gue liat mereka udah cover satu tower bakal menyaksikan di dalam area factory Sudah mulai terjadi baku tembak ada motor yang lewat tapi masih bisa selamat dan sekarang ada satu orang dari tim Ambon Maniseh yang bakal di rush Ya public Maniseh seperti yang bakal langsung di rush begitu saja oleh teman-teman dari arah wind mulai kelihatan juga dari arah intimatis Harus jatuh dulu membuang sebuah vehicle motornya tapi terlihat di arah belakang juga Maniseh ada satu orang lagi hoax Kehilangan satu orang berembo disana gak bisa ketolong dan harus direlakan mungkin saja public Maniseh bergerak untuk mencari momentum yang pas juga Sementara itu di sisi lain terlihat juga ada aksi lagi dari FNMK dan juga bomel public Berhasil dapetin satu orang cobalah sejauh jatuh kita dengan Apple Vector Glenn PX public Berhasil dapetin satu tapi bakal cukur aja dari arah kejaan JRB Esports take the advantage Bakal mendapatkan satu orang yang dikenalk down disana tapi tentunya masih beratahu DreamF Akel Seng Batara Jatuh disana bakal cobalah cukur mungkin saja Apel X juga bakal takut tumbang ada DreamX juga dari arah JMR JRB aduh gak bisa ketolong lagi JRB akhirnya JRB disini malah disulitkan dan juga dirugikan setelah tadi sebenarnya punya kesempatan Untuk ngepani siapapun yang ada di depannya Betul tapi keadaan langsung berbalik dan kalau dari point of view kawan-kawan win sendiri Mereka udah mengantongi 5 point kill tapi untuk JRB 6 point kill Sebenarnya masih banyaknya JRB tapi yang jadi permasalahan adalah tersisa seorang Ichiro Dan itu gak akan cukup menahan sampai ke late game Karena kenapa masih ada 29 orang yang hidup dengan 10 tim yang masih survive Dan kita beralih ke point of view kawan-kawan mantap kali yang mendeteksi pergerakan Di bagian bawah buket langsung ditembakin satu persatu di preterin Dan Mk membawakan 98k dan akhirnya ada satu tim lagi yang bakal dipulangkan ke lobby di posisi ke-10 Sayang banget Jazz Luxe harus tumbang di posisi ke-10 Dimana kita tau juga menit 13 tuh bukan menit yang bisa dibilang tempat untuk lo tumbang dengan gratis gitu ya Betul Dan Jazz Luxe di round pertama kali ini boleh gue bilang performanya masih kurang baik Harus dibenahi lagi di round-round selanjutnya Dan terlihat juga di beberapa tim lumayan ngotot untuk stand by di area Pochino Karena mereka sadar setelah tadi agak sedikit ke kiri belok lagi ke kanan Dan kalau udah kayak gini berarti kesimpulannya kemungkinan besar itu Akhir zonanya ada di sekitaran Pochino belakang deket Mars Electric Atau kalau seandainya mental itu literally di depan tempatnya AAP Binjai Yang ada di perbatasan rumah ayam sama rumah labirin Dan itu akan membuat late game menjadi sedikit lebih pasif Karena kenapa masih mengitari kompon-kompon dan juga rumah-rumah yang cukup banyak Jadi akan membuat tim-tim yang bertahan di last circle Cenderung mengecek keadaan selama mungkin, sepatan mungkin, sebanyak mungkin informasi mereka ambil sebelum bergerak Dan itu bukan kabar yang baik untuk late game Karena kenapa late game tertahan terlalu lama berarti akan ada potensi Banyak sekali korban jiwa dari zona yang sudah semakin sakit Gue ngeliat disini dari PBM juga punya objektivitas yang luar biasa baik Mereka nggak buru-buru banget Mereka nggak yang terlalu oportunis banget Mereka sadar mereka masih di dalam zona aja itu sudah sebuah achievement yang centang Jadi yang mereka lakukan adalah mempertahankan apa yang mereka punya sekarang Kayak contohnya lu bisa lihat kompon yang mereka tempatin itu juga ditambahin sama vehicle Yang one day nanti bakal meledak Itu bakal jadi kompon permanen yang bakal berguna untuk mereka juga Untuk menghalangi dan juga Paling nggak bikin medan peperangannya jadi Lumayan menguntungkan untuk dari Dari pabrik PBM gitu Tapi kalau berbicara juga Dari arah tim-tim yang lagi di pinggir Yang coba mau nge-retake kompon yang ada Salah satunya yang dimiliki PBM Ini gue rasa harusnya bakal sedikit sulit Dan bener aja seperti yang gue bilang Zonanya bakal cenderung kesana Antara perbatasan rumah ayam dan juga labirin nih Jadi AAP juga sebenarnya harus lumayan mikir keras juga Gimana apa yang mau mereka lakukan selanjutnya Bigel Tim PBM kalau misalnya tadi lu bilang Mereka punya vehicle yang bakal dijadikan batu loncatan Supaya mendapatkan vision lebih tinggi itu bagus Tapi kalau misalkan kendaraan ini belum hancur Sebenarnya mereka bisa melakukan lebih lagi dengan cara apa Mereka bisa forting mobilnya Untuk menutup jalur masuk yang mungkin Akan bisa dimasuki oleh lawannya Contohnya dari Tim PBM 1 Mungkin dia bisa nutup bagian utara atau baratnya si pagar itu sendiri Karena itu udah nutup satu jalur masuk Yes, sudah nutup jalur masuk juga Tetap di KKR pakai scoop kelimpat tentunya Bersama seorang Foxy dari arah MKX Excellent, kemas ya ampun Dari arah PBMX berhasil dapetin satu orang fan Dari MK tanpa kalau coba digerus aja Disini dengan M249 papet disana Walaupun berhasil dapetin satu Bakal cuma ditukar satu begini saja Ader VMK berhasil dapetin juga Momentumnya pas banget glue wallnya Untuk dibuka di waktu yang tepat tapi terakhirnya Tepat pedals di N begini saja Masih bakal coba dihajar Dikasih baku serangan yang gak ada tintinya Dari arah MKX Excellent atau MK Impossible Ternyata dengan airnya GRB eSports Harus tumbang juga Ternyata posisi posisi ke-9 Masih ada dua nafas terakhir Ares dan juga Ezra Dan ternyata MK Impossible Harus dipulangkan dan tidak berhasil meretake situasi Dari arah apa yang udah dipunya dari PBM Sayang sekali mereka memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan PBM Tapi mereka tidak bisa memaksimalkan keuntungannya Dan keuntungan yang mereka miliki Itu akan di take over oleh PBM Cuma berbicara soal keuntungan Ada tim AHP Binjai Yang sebenernya salah satu tim yang sangat-sangat diuntungkan Pertama mereka punya kompon yang luar biasa nyaman Kedua mereka berada di pinggir circle Dan saat ini dari posisi placementnya semakin mengecil Udah masuk di 6 tim yang tersisa dengan 19 orang masih hidup Tapi dari LBRN sendiri LBRN sudah mulai mendeteksi pergerakan Bahwa di dalam rumah ini ada banyak sekali step-step Dan mereka akan berpikir bagaimana caranya Mereka melakukan engage ke dalam lantai 2 Karena yang paling perlu untuk dilakukan pertama kali Adalah pengumpulan informasi Aji Sven Yes ini dia aku baru tau itu mentor KASA Itu literally KASA by the way Oh ini pantesan dia bilang si tanggal 14 Bakal coba dimainin Ternyata mereka bermain di final regional Papua dan juga Maluku Ya kan Bapak KASA Sepertinya bersama kawan-kawan dari arah tim NSC Juara liburan Sementara itu dari arah AAP Binjai Masih tetap bertahan di rumah ayam Dan juga menutup jalur Yang coba datang dari sebelah kiri dan bagus banget Di sana join NSC berselebiti satu orang Ternyata dari arah PBM PBM udah mulai kehilangan satu player Satu persatu mencoba diculik begitu saja Dan juga goal yang ada Mulai dikikis dari arah Devo PBM Ezra Dan juga dari arah kawannya lagi Udah agak sedikit kesulitan Terlebih zonenya udah mulai jalan juga Glen X Public udah mulai kehilangan momentumnya Dan juga bahkan dari arah Zan Juga gak punya banyak kesempatan Bahkan di samping itu ada tim yang berbeda lagi Yaitu teman-teman dari arah PBM Ezra udah jatuh Satu orang lagi mungkin juga bakal menjadi korban selanjutnya Tetap ditatakin oleh seorang Nobita Dari arah AAP Bincai Dan Public PBM Air harus tumbang di posisi ke-6 Dari samping Masih ada juga ciba keserangan yang gak ada titinya Ke arah Jo NSC Di arah atas genteng Benar-benar krusial momentum Masih ada satu krono terakhir harapan Dari arah Jo NSC Coba diharap dulu bagus banget Akhirnya Jo NSC selama Tapi gak bisa lama-lama Karena circle-nya udah bakalan mengikis Semuanya yang masih ada di pinggir zona Mulai kelihatan Jandra kehilangan satu orang yang udah disana Mulai jatuh Bahkan mancah lain berselebihan satu Air Elim disana Kasah jatuh kenap dah Susah banget momentumnya Chandra Dengan mini usinya Bakal bisa mendapatkan satu orang lagi Menggocek dua yang ada Jailbear Aduh udah pulang Dan akhirnya ini bakal menjadi buah Tentunya untuk satu tim Yaitu AAP Bincai Wow AAP BIJAY Tari ku sempat ini Mereka memilih yang Hulu yang paling besar Mereka berada di Indonesia Mereka berada di Indonesia Mereka berada di Indonesia Mereka berada di Indonesia